Nah itulah awal cerita Saya langsung atau mulai baca Al-Quran itu langsung mulai Bahwa umum itu Ben Karena ada diatur sama Islam Ya lebih dihargai sama Kepada negara saya Lebih kasar Oh gitu Karena saya rasa Islam yang paling sempurna Dan memang agama yang Benar dan terakhir Kalau kurang ajaib Banyak maknanya Kita semua cinta dunia secara alami Kita cuma Hidup di alami Dan sebelumnya tidak ingat Alam yang lain Tapi kita sudah tahu dengan agama Surga lebih baik Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat wakaf Sekarang saya sudah bersama Akhi Anton Ya karena memang Beliau ini saya juga agak bingung Manggilnya apa mas bang Atau apa bukan orang Indonesia Jadi orang asli Swedia ya Ya Swedia Jadi beliau ini adalah seorang Berkebangsaan Swedia Tapi sudah Kebangsaan sini belum 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 ya mas Saya pakai kitab Pakai kitab ya Jadi beliau ini adalah Mudah-mudahan segera bisa Naturalisasi lah ya Seperti pemain bola di Apa namanya di Indonesia ya Yang kemarin lagi viral itu Jadi sekarang Insya Allah Bang Anton ini akan Mau sharing terkait dengan Perjalanan spiritual beliau Yang mana menurut saya ini sangat Menarik sekali gitu kan Dari Swedia Jauh-jauh datang ke Indonesia Untuk Apa namanya mengenal budaya Awalnya seperti itu Nanti kita akan Tahu lebih lanjut Bang Anton gimana Sehat Alhamdulillah Saya sehat Sehat ya Ya Berarti Sejak kapan Ada Atau pertama kali Menginjakan kaki Di Indonesia Sejak 2012 Akhir Pulang Ulam berkala tidak salah Waktu itu Saya rangka pertama di Indonesia Masya Allah Waktu itu Apa namanya Niat datang ke Indonesia itu Apa gitu Saya Saya Demi Mau jalan-jalan Oh jalan-jalan Budaya Culture Sama Alam Ya Mau Saya masih Muda Masa itu Masa itu Masa itu Masa itu Masa itu sudah tua Belum ya Orang bilang Belum Masa muda Tapi saya Masa sudah Tapi waktu itu kan Baru Dua puluh Lima Dua satu Dua satu Dua satu atau dua puluh Segitu ya Berarti 2012 akhir Datang ke Indonesia Boleh diceritakan Bagaimana Waktu itu Antum itu Bisa memilih Islam Sebagai Agama Karena waktu itu kan Saya gak tahu Agama Antum sebelumnya Apa yang gak tahu Gitu Ceritakan gak secara Utuh gitu Saya kan Dari awal Kalau Atau Bisa dibilangkau Umumnya Di negara saya Orangnya Dari sejarah Sampai sekarang kan Tersantum Atau Dibilang Nasroni Protestan Dan Tapi zaman sekarang Sejak Ya Abad Selimpusnya 600 ya Itu sudah mulai Rubah kan Banyak Menurunkan agama Banyak Orang tinggal Mulai Lebih bebas Kalau pikir sendiri Semakin dekat dua ribu Dan setelah dua ribu kan Semakin dasyat gitu Orang tinggalkan agama Sudah Berbagai Jenis Apa Pemikiran Percayaan Pemikiran Dan Ada Banyak ya Politik Atau Ideologi Ideologi Bagai gitu Jadi saya Sebagai orang Suhaja Dan lingkungan Seperti itu Tidak Menyanut agama Nasroni Saya Sangat sedikit tahu Tentang Nasroni Tapi Kita masih ada Budaya Gaya Natal Paskaya Seperti sini Ya Banyak Itulah Yang masih Ada Sama kita Tapi Rata-rata Orang di sana Tidak lihat itu Sebagai Apa Ibadah Agama Cuma Ya ikut Budaya Kebiasaan Dari kecil Senang Apalagi Natal Kan Kumpul Berikan hadiah Makan bersama Senang Senang Itu Jadi saya Tidak Ada kepercayaan Mas Roni Saya ada sedikit tahu cerita Tapi tidak Jelas ya Saya tahu Adanya Yesus Tidak Tidak Ada yang saya yakin Kanan Atau itu Dan saya juga Waktu itu Belum mengikari agama Dan juga tidak Membenarkan Tapi saya sering Di usia sudah Remaja Ke atas 18 Ke atas Semakin Mulai mikir Dan lihat kelangit Tidak Tidak Masya Allah Seringnya kelangit Dan tahu luasnya Dan kita berada di sini Dan banyak Menghayal Dan pikirkan Kuasa yang lebih besar Dari kita Bisa dibilang Tuhan Kan Untuk Allah Jadi sudah ada banyak Pola pikir gitu Kalau jadi muslim kan Ceritanya Bepanjang dari saya Kesini Saya kayak jadi Muslim Di sini Di Indonesia Tentunya Dan itu Pun Di Kalimantan Tapi Kalau saya lihat Kembali sekarang Semua ya Saya lihat Rencana Allah Dari awal Sekarang kan Saya bisa Saya membentukkan Dalam diri saya Saya bisa lihat Seperti dia Sudah antarkan saya Dari awal Dan memang Kepercayaan kita Sudah ditentukan Sama Allah Dan saya seru merasakan Ada Dan Ini apa Karena Allah Yang antarkan saya Kesini gitu Jadi setiap langkah Selalu Ada orang bilang Kebetulan Tapi Itu Rencana Allah Jadi Datang ke Indonesia Awalnya Mau cari Budaya Ilmu Baru Dan Tidak Mau Suma Tetap di Sweden Dan Ikut cerita Orang sebelumnya Yang Suma di Sweden Keluarga Meritua Berkeluarga Ilmunya Suma terbatas Lingkungan mereka Tidak ada ilmu Banyak luar Dan saya merasa Kenapa Kita di Sweden Orang terbaik Atau Yang ada Atas kebenaran Apapun itu Dan Tapi Saya sudah Hafa nafsu Rasa Dapat gaji Habis Ya Ada Gaya Cenderung Pengen Pengen Lanjut Naik tingkat Dapat gaji Semakin besar Sukses Secara materi Tapi Saya paksa diri Karena saya Dari kecil Dan masih Akan ada Keinginan Untuk mengenal Gitu Jadi Jadi itu Saya paksakan diri Aja Saya ada teman-teman Lain yang Sama ceritanya Tapi tidak Paksakan diri Mereka tetap Putar Setiap hari Sama Dari dulu Sampai sekarang Tapi saya Alhamdulillah Langkah Dan Pergi ke Indonesia Kenapa ya di Indonesia Karena semua kebetulan Juga Atau Insya Allah Karena saya Banyak nonton Filmen Alam Dokumentari Dalam bahasa Inggris Saya suka Laut Khususnya Dan suka Alam umumnya Laut sangat khusus Saya suka Snorkeling Saya ada lihat Dokumentari Laut yang Paling indah Dan paling banyak Jenis Karang Ada di Raja Ampat Masya Allah Masya Allah Dan kebetulan Lalu saya Kapan saya Mulai syari Tentang Luar negeri Dimana bagus Menjelam Segala macam Selain itu Dan dimana Langkah pertama Saya Saya Di situ Ada Pake travel Yang Beberapa Orang Yang Mau daftar Ikut Orang Penyelam Menyelam Di Raja Ampat verse Lalu Masya Allah Masya Allah Tentang harus punya ilmu menjalankan lebih tinggi daripada saya sampai. Tapi saya tanya, boleh ikut tetap? Dia bilang, karena minat dan sangat mau, boleh. Jadi saya ikut paket, apa, this package street, atau paket travel gitu. Sama mereka, kita jumpa awal di bandara, belum pernah jumpa, pergi bersama. Saya sudah bilang sebelumnya, saya tidak mau pergi pulang. Mereka ini cuma ada tiga pekan. Saya mau habis mereka pulang, saya mau lanjut sendiri, karena saya sudah nyat jalan-jalan. Pertama ke Indonesia, Sumateraansi Jakarta ke Baja Ampat, di sana seminggu lebih, kemudian ke Bunakan. Habis semua menyelam ini, mereka pulang, saya keluar sendiri, hidup dengan paket budget, lebih rendah dari tadi hotel. Jadi hotel yang lagi bisa bahasa Inggris, tapi mulai bajet rendah, saya keluar di jalan di asal Osman gitu, ternyata tidak ada yang bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Inggris. Saya dimana menadu waktu itu di pelaburan. Jadi saya, susah. Jadi kita awas cerita, mulai mengenal bahasa Indonesia, tapi akhirnya pergi ke Bali, dan di sana banyak bisa bahasa Inggris, tapi saya sudah punya minat dan keinginan lanjut bisa bahasa Indonesia. Jadi saya tetap bergaul sama orang Indonesia, tetap usaha pelajari bahasa Indonesia. Di sana saya lupa berbagai orang-orang asli Indonesia, yang berbagai agama gitu. antaranya Hindu seperti orang Bali, dan orang Muslim. Teman-teman di sana banyak yang kerja di Bali. Dan antaranya istri saya. Waktu itu. Waktu itu belum istri kan? Jadi dia orang Muslimah, dan banyak teman lain, Muslimah dan Muslim. Saya mulai mengenal sedikit tentang Islam, tapi masih sangat sedikit. Masih bersenang-senang di Bali. Tapi dia memang waktu beberapa bulan saja, sudah mulai sendrom sama istri, antara kita satu sama lain. Dia pun tidak bisa bahasa Inggris. Baru bisa dikit-dikit dari Indonesia, tapi mulai berkembang bahasa saya. Dan kemudian dia akan sendrom, mulai ada pacarnya. Dan dia karena takut punya keinginan, karena tidak mau dosa kan. Karena dia panggil, kalau saya bolehkah nikah dan masuk Islam gitu. Nikah, yang bilang dulu baru, yang bilang harus masuk Islam. Oh, Antum yang bilang mau nikah sama dia? Oh dia. Oh dia. Kalau mau kenal saya? Kalau mau tetap ini. Berhubungan? Nikah gitu ya. Terus gimana? Saya orang, kalau orang suainnya agak paham. Kita banyak tahu luar negeri, seperti apa? Banyak luar negeri. Balaupun kita agnostik dan artis. Jadi saya sudah ada kepahaman. Bisa tahan orang lain gitu. Jadi saya bilang gini. Ya karena saya ridho, suka gitu kan. Saya merasa tidak bermasalah. Saya bisa masuk Islam. Bisa nikah dengan anti. Bisa saya supaya aman ke keluarganya. Saya tahu takut jadi masalah. Antara dia sama ayahnya. Atau apa. Tidak resmi gitu kan. Lalu saya demi keamanan. Dan ketentraman keluarga dia. Khususnya. Saya bilang tidak apa-apa. Saya jujur sama dia. Saya bilang tidak berarti saya segi hati muslim. Saya masuk agama Islam dan nikah demi. Untuk tanda. Anti gitu. Awalnya begitu ya. Ya dia. Sekitar geraklah ke sana. Saya pergi ke Kalimantan sama dia. Jumpa iwayanya. Keluarganya. Saya. Apa. Ehm. Lakukan dua kalimat syahadat. Ucap di sana. Ada gaya acara gitu ya. Khusus syahadat. Kemudian mau nikah sedalanya gitu. Semua itu dilaksanakan. Kemudian habis itu diberi segi buku. Hmm. Apa tuntunan solat. Masya Allah. Saya kemudian kita menuju pulang ke Bali lagi. Kita lewat Surabaya di sana. Saya jumpa teman istri. Yang kata saya akurang terjemahan bahasa Indonesia. Dan itu saya membawa ke Bali. Saya orang juga suka baca dan sudah pernah pengen baca sebuah kitab suci. Masya Allah. Dan disinilah ada kurang sekarang. Saya mulai baca langsung. Nah itulah awal cerita. Saya langsung atau mulai baca kurang itu langsung mulai. Malam om. Iya iya iya. Keren. Keren itu. Jadi. Itu berapa lama prosesnya. Ketika Antum datang ke Indonesia. Kemudian. Apa namanya. Mengenal. Menikah dengan istri. Artinya kan. Ketika Antum menikah dengan istri. Berarti kan Antum. Pada saat itu juga langsung bersyahadat ya kan. Itu berapa lama prosesnya dari awal datang. Tiga tahun ada. Tidak. Tidak sampai setahun. Tidak sampai setahun. Tidak sampai setahun. Saya datang November. Kalau tidak sampai. November 2012 ya. Nika 2013. Masya Allah. Masya Allah. Awal 2013 itu ya. Eh. 2013. Oh September 2013. Berarti. Sekitar. Sepuluh sampai sebelas. Bulan ya. Semenjak Antum datang. Pertama kali ke Indonesia. Iya. Waktu itu Antum. Kenapa tertarik dengan istri. Apa dari. Sikapnya dia. Ahlaknya dia. Atau dari. Kepribadiannya dia. Atau apa yang membuat Antum tertarik. Ya itu kan ada. Semua sebenarnya. Semua. Ya yang biasa kita cari. Kebaikan apa. Kebaikan akhlak sama. Tampilan gitu. Masya Allah. Ya. Awalnya tidak gitu kan. Tapi. Sebenarnya paling banyak. Kebaikan. Kebaikan ya. Kebedulian. Saya juga. Kena dengue. Penyakit dengue kan. Iya. Dan itu. Rasaku waktu itu. Saya kan. Sendiri. Saya sakit banget gitu. Rasaku. Oh. Ya berdaya pun. Sudah terima. Rasaku waktu itu. Oh. Mungkin ini. Sudah kematian. Kira gitu. Tapi dibantu sama teman kan. Dan dia antaranya. Yang paling peduli. Oh. Dan ada akan banyak teman. Jadi saya bisa bedakan. Oh ya. Saat itu. Siapa yang paling peduli. Antara itu dia. Nah juga. Insya Allah. Tapi kan. Ya. Santit juga sih. Hmm. Santit kan. Dan. Ya. Akhlak umumnya. Berarti lebih. Kalau kita orang-orang negeri. Itu aja yang kita. Insya Allah. Berarti memang lebih tertarik. Kepada ahlaknya ya. Hmm. Memang. Ada perbedaan. Seberapa jauh. Ahlak yang. Kan Natum kan sering juga. Mengenal perempuan di. Swedia gitu ya. Hmm. Apakah ada perbedaan. Yang sangat. Apa namanya. Mencolok. Antara. Istri antum sekarang. Sama. Perempuan yang pernah antum. Kenal di. Swedia gitu. Ya. Saya pikir itu kan. Karena agama. Kalau banyak agama. Atur itu. Hmm. Ya. Rasaku. Di. Mana lebih dihormati. Kalau disini ya. Karena. Demi agama Islam. Saya sangka. Hmm. Karena ada diatur. Sama Islam. Yang. Ya. Lebih dihormati. Sama. Perempuan. Karena negara saya. Lebih. Kasah. Oh gitu. Astagfirullah. Apa. Karena memang. Mohon maaf. Karena memang. Kebanyakan ateis. Dan agnostik. Atau apa. Ya. Seperti itu ya. Karena banyak. Sebenarnya. Saya yakin banyak. Atau. Yakinan saya sekarang. Kalau agama. Isis. Semua agama kan. Banyak yang. Mirip-mirip. Tapi. Saya kan. Menang. Agama Islam. Kalau saya anak asa Islam. Yang paling sempurna. Memang. Agama yang. Benar. Dan terakhir gitu. Masya Allah. Saya rasa. Rata-rata semua agama. Pernah. Agama Islam. Dan. Kalau lihat semua agama. Sering banyak. Aturan yang sama. Oke. Sering. Yang paling dahsyat. Bedanya kan. Dalam. Ibadah. Biasanya. Jadi sebenarnya. Semua negara. Atau. Semua agama. Lebih. Ada yang. Harga itu. Harga suami. Kepada istri dan sis. Istri. Kepada. Suami. Dibanding orang. Gnostik. Atau aktis. Ya. Ya. Lebih baik. Agama apapun sebenarnya. Betul. Betul. Islam masih. Di mata saya. Yang sempurna. Gitu. Asal. Diyalangkan sama. Si penganut. Iya. Asal dijelaskan kan benar ya. Agaknya tidak bisa. Hukum agama. Karena lihat. Orang. Menganut. Agama itu. Kalau kita mau. Menghukum agama. Harus. Menghukum sesuai. Eh. Apa. Nabi. Ya. Kalau kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Kita harus lihat. Gimana cara dia. Jalangkan agama ini. Itulah kita bisa lihat. Gimana agama Islam. Tidak bisa lihat orang Islam. Orang Muslim. Banyak sekali yang. Bahkan ada yang masuk penjara kan. Ada yang bunuh. Yang lain. Kita bisa. Tidak bisa hukum Islam. Karena dia. Itu. Tapi ya. Agama apapun. Masih lebih bagus. Secara akhlak. Hmm. Daripada agnostik sama artis. Jadi tetap saja. Tidak bisa. Masih. Masih ada. Agnostik sama artis. Yang bagus akhlak. Hahaha. Hahaha. Iya. Ruhaninya. Ruhaninya. Dan. Ikatan dengan Allah. Atau Tuhan. Belum ada. Belum ada ya. Yang bikin. Kan gini. Setelah antum. Menikah ya. Syahadat. Kemudian. Menikah. Kemudian. Setelah itu kan. Mempelajari Islam ya. Hmm. Apakah antum. Pertama kali. Mempelajari Islam itu. Langsung tertarik. Atau. Ah. Biasa-biasa aja gitu. Selanjutnya. Selanjutnya. Ya ya. Maaf ya. Hmm. Eh. Kapan saya mulai baca benar dari Al-Quran. Itu langsung dahsyat. Hmm. Masuk dalam hati saya. Kalau masa dibalik kan masih ada dikit-dikit. Masuk dari mulut orang. Tapi kan tidak di fokus. Pustang itu. Ditinggal. Duduk. Hmm. Hmm. Sebentar. Jadi belum. Lepas saya sudah mulai baca. Ya langsung. Karena saya. Langsung mulai baca Al-Quran. Sumber utama dalam Islam. Masya Allah. Dan saya. Kan banyak nama disitu muncul dari nabi-nabi. Hmm. Saya pernah dengar tapi tidak tahu artinya. Saya kan tahu adanya Musa. Yusuf. Dan Isa kan. Nah. Saya dengar tapi tidak menyambung ke Yesus. Yesus. Saya cuma. Dengar Isa. Dan. Tapi dari ceritanya langsung saya nyambung kan itu. Musus. Sama ceritanya. Tapi. Lebih jelas. Dari yang saya tahu sebelumnya. Masya Allah. Dan konsep setan sama. Konsep hubungan setan antara setan Allah gitu. Yang dijelas juga. Dulu mungkin karena banyak film. Atau. Kartun. Dari kecil. Saya lagi ada perperangan antara Allah sama setan. Hmm. Sepertinya setan. Wah. Punya power. Hmm. Saya tidak faham setan. Diciptakan. Diciptakan Allah. Banyak sekali lah. Yang dasar sekali tapi. Yang saya belum tahu waktu. Ya. Kurang tapi. Semua yang saya baca disitu. Ya jelas. Masanya. Ampini. Masya Allah. Masya Allah. Waalaupun itu apa? Masya Allah. Itu. Nabi. Kalau bahasa Arab. Ia. Atau Rasul. Itu Arab. Semua prophet. Masya. Saya tahu dari dulu, apa masalah Yesus dan dia kiranya Tuhan, saya kiranya Tuhan dalam agama Nasrani walaupun tidak jakin saya. Tapi kalau diisenamkan, diberitakan kepada kita, Rol atau tulis dia sebenarnya yang lebih logika buat saya, termasuk logika dan memang konsepnya sama semua Nabi. Semua-semua Nabi kan beda zaman, beda budaya masyarakat mereka diutuskan kepada. Akhirnya sama, tapi ujian-ujian beda-beda dan musibah-musibah. Sama syarat-syarat, ada sedikit beda diberitakan kepada kita, dengan Rasulullah s.a.w. hadis dalam Al-Quran bahwa syariat mereka ada yang beda-beda. Misalkan syarat-syarat dan puasa. Dan kita tidak perlu ketahui, kita cuma perlu mengetahui bahwa itulah mereka ada sebetulah akidahnya sama. Betul. Itu yang penting akidahnya. Dan dalam agama kita, Rasulullah s.a.w. Muhammad s.a.w. beritakan bahwa dia diutus kepada Nabi akhir. Dan kita zaman sekarang dari dia diutuskan sampai sekarang, sampai kiamat, wajib ikut dia. Betul. Dan kalau dia pun Rasulullah s.a.w. yang hidup sekarang, wajib ikut syariat dia. Jadi itu bedanya kita. Jadi kita masih wajib ikut Muhammad s.a.w. Muhammad s.a.w. Kita tidak bisa mengingat dia, cuma ikut isa. Hmm. Karena isa kan sudah meninggal atau kalau di akidah kita, dia angkatkan ke surga ya. Zaman di Ansham sama Romawi gitu kan, dan Yahud. Dan tapi persyariat dia dan tuntunan dia sudah di. Sudah diganti. Sudah diganti sama syariat yang disampaikan sama Muhammad s.a.w. Diwajib bring dari Allah s.a.w. Jadi semua wajib ikut dia, walaupun ada masyarakat. Yahudi kan ikut Mak Musa. Iya betul. Tapi kalau di panah kita dan di tajaran kitab kita dan hadis. Disebutkan sudah dirubah. Kan belum ada silsilah. Siapa sampaikan Bible ke kita. Tidak aman tanpa ada perubahan. Juga Taurat. Jadi kita mengimami bahwa kita-kita ini benar. Pernah ada. Sebagian isi itu bisa dibenar. Sebagian isinya salah. Dan kita tidak bisa masih tahu. Tapi kalau tidak menentang Al-Quran atau sunnah, hadis. Sama saja. Kita kan masih bisa percayaan. Kalau ada di agama kita, kita kan sama percayaan. Kalau tidak ada di agama kita tapi tidak menentang. Kita tetap bisa bisa dibenar, bisa tidak. Tapi tidak harus di debatkan. Tentang kita ikut Al-Quran dan semua. Kita cinta Isa, cinta Musa. Alihimussalam. Baik Ibrahim. Dan semua Nabi-Nabi Allah. Yusuf. Semua. Semua. Kita cinta mereka. Banyak cerita mereka ada di Al-Quran. Musa paling banyak di cerita. Tentangnya di Al-Quran. Dengan nama khususnya. Dan Isa juga. Adam juga. Muhammad s.a.w.t. Tentang saya disebutkan. Tima kali. Tima kali. Namanya. Tapi kalau secara. Apa. Kalau di Al-Quran kan. Selalu. Di. Di. Allah sampaikan. Langsung kepada. Kamu. Muhammad gitu kan. Seolah-olah. Bukan sebenarnya. Tapi. Apa. Amta. Betul. Amta. 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 Seperti surat apa. Toha. Toha itu sebenarnya kan. Nabi Muhammad itu. Berarti. Antum. Setelah. Semasuk Islam. First impression. Ketika membaca Al-Quran itu. Dahsyat berarti ya. Luar biasa. Semua ini yang saya. Cari. Sekarang ceritakan. Bukan saya cari. Dulu kan. Karena tidak ada konsep. Yang jelas. Tidak di. Di. Agnostik juga. Artis. Anggara saya. Dan tidak. Ambilikan kuat. Nasrani. Ada. Masuk. Ada juga. Masuk. 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 Al-Quran sangat jelas dan logika dan merasa benar karena juga sebagai manusia dan juga secara penelitian semua bilang itu alami, kalau dari penelitian manusia itu sangat alami mereka terlakinan Tuhan walaupun tidak diadari agama akan dapat seandainya kita hidup di pulau suku, tidak ada nabi atau apa diutus kepada mana kita akan secara alami karena penelitian bilang itu akan muncul antara kita keimanan pada suatu yang saya cinta jadi itu sudah secara alami jadi saya merasa kan sering kita selusari kalau sebagai manusia selusari kenapa saya bisa eksisten kenapa saya bisa berada di sini pada orang tua orang tua kita tahu kan karim semua hewan semua itu kan tapi tetap aja mereka tidak memuasa mereka tidak bisa pastikan kita jadi sebuah makhluk itu dia sama dengan biji tohon bunga itu pun cuma lepas angin bawa itu bibiknya sama kan ada juga yang 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 semua ada dua jenis biasanya herwan mereka tidak bisa saya pun ikat utama tinggi kita manusia tidak bisa pastikan tidak itu cuma tahu kalau sunahnya biasanya kalau kasih api biasanya sini kasih gisi biasanya muncul tapi tidak mesti kita sangat tidak puasa sama sekali jadi kita pasti seluruh yang manusia langsung yang bagaimana jadi kalau sudah diantarkan banyak langsung seperti Al-Quran itu gampang diperima kalau sudah takut seperti saya berarti waktu itu Antum memahami atau ketika membaca Al-Quran bahasanya apakah mudah dipahami atau Antum harus cari tahu dulu dengan sedikit effort katakanlah baca ayat apa misalkan kemudian Antum langsung oh ternyata ini langsung paham apakah semudah itu menurut Antum atau memang agak sulit saya harus tinggalkan saya baca kurang bukan dengan bahasa ibu saya bahasa Indonesia saya baru mengenal pertama kali saya dengar grafis 10 bulan yang lain pertama kali dengar belum bisa belum mulai bisa ngobrol mungkin antar bulan yang lain waktu itu saya mulai bisa ngomong masih banyak kamus alhamdulillah itu bukan aplikasi yang saya bikin terkenal di Indonesia saya rasaku kamusku itu yang saya pakai sampai sekarang sekarang pun tidak ada lagi saya ganti hati saya ganti hal karena saya dengar bukti ada kata tapi waktu itu saya tetap mau baca sudah ada terjema tidak ada terjema bahasa lain saya sudah agak bisa saya pakai kamusku sambil baca saya baca Al-Quran agar menerima keadaan saya tidak mestinya 100% tiap sampai orang muslim dan kecil sampai orang Arab pun bisa bahasa Arab tidak tahan semua aku kurang ajaib tanya makna kita harus kanya tapi rasa kan apa yang utama akhidah tawheed itu kan sudah jelas tapi buat saya kan lebih kurang dari itu tapi saya tidak wajib langsung bahasa baca surat seminggu saya masih amat tapi saya saking suka saking wow keren terkajub dengan isi tapi agak pelan-pelan saya dari pagi bangun sampai malam tidak banyak makan saya sudah mulai nonton di TNT terungguan khususnya trans 7 biasanya waktu itu trans 7 pagi suhu ada itu azanah saya sudah lupa nama-nama programnya sejarah-sejarah islam kayak gitu ya saya mulai belanya semua sendiri baca istri biarkan saya saya tidak tanya istri dia bukan ahli agama dan saya pun tidak tahu gimana soalan dia saya fokus sendiri saya tidak ingat kenapa saya tidak tanya dia pun lupa saya tanya sekali kapan sudah jadi kokoh menyalangkan apa perasaan waktu itu dia senang tapi saya tidak mengganggu takut saya saya biarkan lain harap yang terbaik jadi baca Al-Quran itu ada effortnya tentunya tapi saya senang kalau kita senang sesuatu walaupun effort atau susah banyak ya lebih jampang jadi memang effortnya itu tidak terasa ya karena setelah membaca Quran itu menemukan sesuatu yang luar biasa begitu ya apalagi mulai menangkal syahaya dalam hati kalau Allah sudah menghindari setan dari kita dan biarkan syahaya masuk karena tidak syahaya sudah ada disitu iya karena kan cuma arogan kita kesombongan kita dengan miswa syaitan yang menghindari kita dari syahaya kebenaran saya sangka Allah selalu akan ya dia sudah janji bahwa dia tidak akan azab suatu kaum atau suatu manusia kecuali agama telah sampai kepada manusia jadi ya semua sampai pada setiap manusia di dunia ini semuanya karena arogan miswa syaitan kita itu singkron kalau arogan sombong dengan miswa syaitan susah tidak akan bisa terima Al-Quran dan semua karena sibuk dirinya nah kemudian setelah antum apa mantap dengan islam kemudian berkeluarga kemudian punya anak sekarang tiga anak laki-laki semua nomor dua enam tahun adiknya laki satu setahun sedih saja mereka sama tinggi hampir sama berat semua pasti semuanya mirip antum iya pasti artinya lebih dominan kalau bahasa kitanya bule kalau kulit ya kulit tanbulu 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 betul kalau orang apa orang luar itu kan dia itu kan agak kecoklatan rambutnya berarti antum berkegiatan apa sejak antum punya istri karena kan istri kan harus dinafkahi terus kemudian apakah berbisnis berusaha bekerja atau hanya menuntut ilmu atau berdakwah atau bagaimana satu itu perjalanan pandang dan tapi sebenarnya lama satu ceritanya satu jenis jadi menurut saya cukup mengaitin kalau saya sistemnya karena sakit semangat dengan islam dan sudah seratus persen jakin dan sudah merasa cahaya bahasa al-perang pengen lanjut baca tapi awalnya sebenarnya karena masih ada dari non muslim penasahaya ini masih ada awal masuk islam tapi mulai baca ya di muslim sediaktif saya ya saya bilang jadi saya kan sudah punya rencana dulu mau saya mau gas dan mau kerja di bali di bali jadi orang Australia masih banyak yang dikerja di bali seminggu atau sebulan seminggu di bali penyak istri di bali saya banyak kerja semangat di Australia kerja yang bagus boleh tampan dapat kerjaan itu itu rencana dan kalau mau bangun kos invest di bali tapi karena saya kan semua nangis saya cuma pengen imu dulu tiga bulan kiranya tiga bulan cukup dalam agama saya sudah minta tapi itu yang pikiran saya jadi pergi ke Sumatera istri ada ibunya dari Sumatera ayahnya dari Kalimantan jadi pergi ke Sumatera karena lebih banyak islam di sana lebih banyak ustaz di sana niat mau cari ilmu agama 3 bulan 3 bulan tapi karena mulai berjaya agama di sana semakin dasyat semangat saya semakin cahaya agama saya berlaku semua ini jadi semangat terus tapi anak saya kan sudah setahun lebih di Indonesia anak-anak sudah hampir habis dan saya harus pulang habis tapi saya sudah menentukan saya malah menentukan ilmu agama tidak pikirkan Australia tidak pikirkan material atau ekonomi lagi dan istri pun selalu dukung dia cukup kuat keimanan untuk tidak bisa menolak pelajar islam dia selalu dukung saya walaupun dia tidak dikasih kemeraraan Masya Allah jadi saya pulang ke Sweden kerja kemudian kebulan ke Indonesia waktu itu mulai langsung pelajar pelajar agama dan itu serta dari awal sampai baru setengah tahun yang lalu saya pulang ke Sweden dan ke Indonesia menentukan agama dan kerja kadang-kadang lebih lama di Sweden setahun setahun habinya berantang berpastima tahu dari agama-agama terus tapi mulai semua pun susah dan saya kan itu berat itu berat terus saya semangat menggalakkan berat itu selalu dihidupan sama Allah dan saya serta di doa karena memang berat mulai dari nol terus tinggalkan 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 karena nanti biaya beriliki sesuai lagi cari kerjaan alam baru lagi saya cukup uang merasakan saya pulang kembali iglesia saya keluar dari terbakar kerja jadi sepuluh kali kesesuaian susah juga cari kerjaan baru karena maka waktu tiga bulan tidak dapat kerjaan saya cari karena orang bisa bilang orang negara saya bilang saya cari kerjaan bertahun saya pikir malas saja karena saya selama tiga bulan daftar terus kerjaan penting halal saya baca bahkan ribuan kerjaan tetap saya daftar tiga puluh empat puluh semua yang saya lihat ini saya bisa sholat jumat oh sudah memikiran itu ya harus bisa sholat jumat sholat yang lain bisa sholat maksud saya bisa sholat karena negara saya sudah tidak dibuat untuk bisa sholat di mesti ini kata Allah kerja di sana swedia lahir kembar berarti anak pertama kembar saya sedang menuntut ilmu lahir kembar masya Allah mereka lahir cuma dua bekan atau apa saya terpat sok masya Allah sampai sebulan bulan beberapa bulan saya pulang setingga tahun mungkin tinggalkan mereka sedia terus tinggalkan dengan istri masya 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 serta masya masya bukan satu orang deras ada dua lagi anak lagi lagi masya Allah saya kembali habis muda pulang lagi kapan pulang itu saya hamil dengan yang terkir Masya Allah Saya pun masih di Sweden, dia lahir Masya Allah Saya perang ya, karena butuh modal lebih besar Dan kembali, dia sudah bisa jalan saya juga Saya pun sedih waktu Sangat cukup nyata Ya lahir juga sih, tapi nyata Masya Allah Dan dia lihat saya Siap sama Allah Tapi senang banget Itu, saya berbalik Tapi ya terakhir sekarang mereka Saya banyak, jauh dari anak Karena banyak pulang kerja Mulai, ya berat Saya kan sudah berjalanan 10 tahun Bila balik itu Karena menurut ilmu maagam Betul Saya kan tidak punya orang tua Yang biaya kuliah agama Biaya saya Biaya sendiri Terus biaya Isteri sama anak itu Sekarang saya cuma Sudah putuskan kemarin Terakhir sampai ke sini Setengah tahun yang lalu Saya harus mulai usaha sekarang Saya tidak mau pulang balik lagi Saya merasa Saya merasa dulu masih bisa diterima Anak masih kecil Masih banyak tergantung kepada istri Seorang ibu Masa kecil itu Tapi kalau sudah tua Tapi kalau sudah tua ini Mulai memasuk SP Saya merasa sosok ayat Lebih dibutuhkan Jadi saya sudah merasa Saya harus Bisa pengaruh pendidikan mereka Apalagi laki-laki Butuh sosok laki-laki Betul Kalau tidak ada ayat Seorang ustaz Seorang pemimpin Siapapun yang punya Apalagi lulus lagi Ada orang agama bijak Sebijak mungkin Setiap orang muslim Semua pemimpin Semua kalian pemimpin Semua Kamu menjawab Atas Siapa yang bawa Kalau suami kan Pemimpin keluar Betul Bagi minimum Saya pemimpin Di situ Saya harus Saya harus Kamu menjawab Itu Saya lagi Saya kena fokus Masya Allah Masya Allah Jadi saya kena barusan Sejak setengah tahun Tidak bisa gitu Fokus Lagi Agak sayang juga Agak sayang juga Ya itu Semua Ada pasangan Betul Tapi saya kan Merintis Berjuang untuk Masih dalam Usahaya Jualan apa? Saya Baru buka rumah makan Kesini Di Yogyakarta Dekat Kuliah UGM Dan UNY Banyak kuliah di Yogyakarta Banyak Tapi di pusat mahasiswa Namanya masih kulit terserah Oh itu ada Ada tempatnya Tempat makan Ya tempat makan Masya Allah Jadi baru launching Semoga berkat Amin Ya harap itu jalan dengan baik Tapi saya juga di sisi itu Belajari online Saya dari luar alam Suka alam Tidak gitu teknologi Jadi saya Awal langkah dalam bidang teknologi Karena saya Mau jualan online Jadi saya harus Saya baru Mulai tadi di marketing Masya Allah Belajari di institus Belajari Cari produk Ya banyak aspek Karena saya kan Pengusaha Pengusaha sendiri Tidak Tidak karya Saya semua Bidang berarti Awal ini Karena nanti Bisa berkembang Bisa Karya Bisa semakin Dibesarkan Berarti Restorannya itu Antun Hendiri yang Kelola Kalau Alhamdulillah Restoran Awalnya mulai Melola sendiri Berarti Sekarang Alhamdulillah 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 Oh Berarti Sekarang yang Jaga di teman antum ya Di sana ya Apa namanya tadi Nama restorannya Nasi kulit Terserah Nasi kulit Terserah Ya Konsep Menyesuaikan ya Makan Amin Nasi Terserah Amin Este Terserah Amin Isi ulang Tapi bayarnya Gak terserah kan Nah ini Harga Rp15.000 Oh itu terserah itu? Ya Berarti Tapi kulitnya Masih kulit kan Ada kulitnya Mungkin Sintasnya agak baru Rotipnya Monsion Tapi Lumayan Oh Berarti Endingnya bagus ya Ya Sepertinya Saya kan Bukan asli Sintasnya Saya Dulu Tidak tahu Masih kulit apa Karena Saya Dengan Bahas konser Dan Saya Dari ini Orang main yang suka Oh main yang suka Ya Setahu saya Ada yang baru jadi Iya betul Tapi sangat Disuka Betul Jadi itu Kuit ayam Betul Jadi kita ada Yang digoreng Kuit ayam Dengan Beberapa Jenis Kumpunya Teriyaki Apanya Mana saya ucapnya Gokyuk Gokyuk Terus ada Eh Sambat Ritam Ada Sambat Ada Sambat Sambat Tapi Sambat Sambat Ini kan Udah jalan Berapa bulan Baru Tiga bulan Ada Baru Lancer Lancing Belum lama Berarti Seminggu Berarti Respon dari Pelanggan itu Bagus ya Bagus Masya Allah Betul 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 Karena Karena Biasanya gini Ketika Kita punya Niat baik Apalagi Niat baik itu kan Untuk keluarga Antum Sudah memutusan Untuk tidak Bolak-balik dari Sweden Ke Indonesia kan Untuk Menetap di Indonesia Dan Punya bisnis Atau punya usaha Di Indonesia Agar bisa Membimbing Keluarga Itu kan Niat baik ya Biasanya itu Allah Akan bantu Biasanya ya Karena Karena saya juga kan Punya Pernah punya pengalaman Seperti itu Karena Ya itu tadi Intan Surung Wahayan Surkum Itu tadi kan Itu Jadi si barang siapa yang menolong Agama Allah Pasti Allah kan Bantu gitu kan Ya mudah-mudahan Nasi kulit ini Bisa jadi Apa ya Batu loncatan antum Untuk bisa Exis Dalam dunia perbisnisan Di Indonesia Amin Saya harap itu Saya Saya kan tinggal Sebenarnya saya nyaman Negara saya secara Alami Keluarga ada di sana Tapi Saya cari ke Indonesia Kan Banyak orang sekali Yang tanya saya Kenapa kamu Di Indonesia Kenapa tidak tahu Negaramu Makmu Kamu Sekolah Rumah sakit Sekalian Masya Allah Dari dulu Itu Demi keimanan Masya Allah Ya Dari dulu Cukup Kuat untuk Tidak terima Bodaan itu Karena Harus ditimbangkan Akhirat sama Betul Dunia Kita semua Cinta dunia secara alami Kita cuma Hidup di alam ini Sampai segera Dan sebelumnya Tidak ingat Alam yang lain Tapi Kita sudah tahu Dengan agama Surga lebih banyak Betul Betul Tidak bisa dirayalkan Tidak bisa Cuma digambarkan Sama Allah Tidak ada yang Dilahmata Dengan Lingat Dirasakan Tidak bisa Jadi Kita tahu Dunia ini Sebenarnya tidak Berarti Baik sahabat Akhir Anton Yang memang luar biasa Apa namanya Bagus ya Jika konten ini bermanfaat Silahkan Like share Dan komen Dan jangan lupa Terus subscribe Channel kami Agar kami bisa memberikan Informasi Atau konten Edukasi Dan informasi Lebih banyak lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Dalawit kampung pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahar Kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit Di sebelah utara kota Tahuna Dan 100% di kampung talawit ini muslim Sehingga Itulah Kenapa sampai dijadikan Talawit kampung pesantren Karena 100% muslim Setelah dijadikan Talawit ini kampung pesantren Minat anak-anak Bapak-bapak Ibu-ibu mu'alaf-mu'alafa Untuk mendalam Islam Dan salah satunya Untuk mengetahui Purufi Jaiyah Lewati Quran dan Ukran itu Sangat meningkat Sehingga Sangat penting Al-Quran Untuk Diberikan kepada Anak-anak Dan juga Bapak-bapak yang ada di Talawit kampung pesantren Satu bulan sudah ada lima yang rombek Karena memang anak-anak Jadi Tentak karena semangatnya Atau semangat bermainnya Jadi memang Butuh dibantu Ikru' dan juga Al-Quran Karena dengan alasan badi Di harapan kami ke depan Dari Badan wakaf Al-Quran Bisa Memberikan Al-Quran kembali Untuk Taman pengajian Di Talawit kampung pesantren Terima kasih